Ini apa aja nih, ini cempedak goreng ya, kita cobain yang ini juga ya, ini adalah cempedak goreng ya. Pemirsa kalau yang namanya cempedak sudah tahu kan ya, bukan nangka ya, jadi bentuknya seperti ini, utuh ini kalau matang itu tinggal ditekan gitu aja, plak gitu ya, terus dia langsung terbuka kayak begini. Nah memang kayak nangka isinya, lalu digoreng, cuman dia lebih aromatik ya, lebih wangi, tapi ada juga orang yang gak suka harumnya itu terlalu harum gitu. Ini apa aja nih, ini cempedak goreng ya, kita cobain yang ini juga ya, ini adalah cempedak goreng ya. Oh pakai gula ya, oh gimana makanya, saya kirain tadi confectioner sugar gitu, gula putih. Wah jadi sudah manis, tambah manis lagi. Nah disini jualannya apa tadi tuh, ngoyang. Ngoyang itu sebetulnya, kalau dari segi bahasa ya, ngoyang itu artinya ya, ngoyang itu lima, yang itu harum. Jadi lima bumbu-bumbu harum, tapi biasanya itu dipakai untuk, apa ya, untuk membubuhi daging lah, bisa ayam, bisa yang gak halal itu ya. Nah itu ngoyang, tapi kalau cempedak sudah pasti halal ya Bu ya. Wah, susah, susah, potong, apa, kita langsung gigit aja ya. Kekas banget ya, ini namanya adalah cempedak goreng. Kita jalan lagi, karena di gang ini masih banyak makanan-makanan yang khas gitu ya. Oh ini buahnya, nah ini adalah buahnya ya, buah cempedaknya itu. Yang biasanya sih dimakan, dimakan mentah gini aja, gini ya. Emang aromanya harum sekali. Mencolok, sampai loncat ya, mulus banget. Ini asinan ya, minta satu ya. Asinannya di sini asik nih pemirsa. Wah, terima kasih. Ini pemirsa yang namanya asinan. Sambelnya ya. Sambelnya yang sambel asem itu ya. Nah ini kerupuknya kita pinggirin dulu, supaya kita bisa lihat seperti apa sih yang namanya asinan itu ya. Nah, seperti ini. Di dalam sana dia tambah ya dengan tahu, ada irisan ketimun, lalu disirem dengan ini, sambel kacang ya. Tapi sambel kacangnya lalu disirem lagi dengan air asem ya. Air asem dengan cabai gitu. Tapi juga ada gula merahnya. Jadi ini memang rasanya itu campur-campur ya. Antara gurihnya kacang, asemnya asem, sama cabai gitu ya. Lalu ada manisnya gula merah. Wah, nah, sayur-sayurannya, memang ada kesannya asin, asem gitu ya. Coba lihat. Yang tadi saya bilang namanya, lokyo tadi ya, ini ya. Aduh, itu yang saya paling suka sekali. Ini dia. Ini ya, bawang muda. Segar banget ya. Jadi dia pecah dalam urut, memang kayak bawang melah. Jadi ada rasa asem, ada rasa pedasnya gitu ya. Tapi karena dia masih muda, maka rasanya pedas, asemnya itu masih sok banget. Yang memang sangat mengesankan adalah sausnya. Saus kacang, saus asem, sedikit panis, sedikit manis. Top, maka top. Sub indo by broth3rmax